Hai hei yo saat ini kalian sudah menyaksikan gb refri gaming vibes review and Reacts hei yo halo halo apa kabar kalian semua kembali lagi bersama gue di channel gaming vibes kita nge-game sambil santai-santai dan balik lagi nih ya di konten gb refri yang enggak tahu udah keberapa dan kita udah lama banget nih enggak konten gb refri dan baru aja ada nih yang nge-dm gua di Instagram Bang review akun gua dong wah langsung aja kita gas kan ya dan ini adalah salah satu akun server muda nih ya cuman gua nggak tahu deh ini free-to-play atau enggak cuman kayaknya sebuah free-to-play ya karena suirunya aja ini udah didandanin misu irunya ya Wow mantep ya kalau nggak salah ini di server 274 kalau nggak salah kita sekali-lihat top-up-an ya nggak ya ya top-up-an ya atasannya sih udah enggak ada double-double ya wuih udah sampai di nomor delapan C mantep-mantep-mantep di server 287 deh guys 287 mantep-mantep Oke kita inilah ya pada umumnya ya ke rumah dulu ya di free pada umumnya kita langsung bahas dari laboratorinya dulu wih ini kayaknya peternak swiru nih guys dengan BP 1,7 juta 454 464 ya sesuai ini sih ini sih menurut gua untuk server muda udah standar dan kalau misalkan kalian main dot ya disesuaikan aja ya main dot pakenya PSYCOS genos dan DSK kalau misalkan mau main swiru pake row demek ya disesuaikan aja yang nge-boostnya row demek bonus ya oke lebih seperti itu untuk laboratorinya nice kita masuk ke prestasi atau achievement nih pakai bahasa Indonesia gara-gara gue baru ganti media player LD player guys jadi ini ya jadi keubah bahasa Indonesia sendiri gitu level 24 hampir level 25 udah bagus progressnya figure kita tidak perlu terlalu bahas dan langsung ke kota dan kita lihat rank-nya sudah berapa rank berapakah dia di rank 107 tidak masalah cuy yang penting semangat main joystrap rank 100 itu juga udah lumayan ya apalagi kan server di merge-merge terus jadi pesannya lebih kuat-kuat lagi dan rank stage-nya 58 karakter terkuatnya dipegang oleh mosquito girl dengan BP 3,4 juta dan rank clubnya adalah rank nomor satu nice jadi lu nggak bakal ketinggalan resource dengan teman-teman lu dan musuh-musuh yang ada di luar sana wuih mengerikan ya eh overall udah bagus untuk dari ranknya Oh supply kita lihat oke resource-nya sudah habis mungkin baru dipakai kemarin itu ya arena kita lihat bisa bertahan di rank berapa nih biar gua ada gambaran juga nih buat line-up line-up akunnya dia saran-saran yang bisa gue masukin 153 not bad untuk rank 107 BP ya not bad lah ya eh arena sudah mau udah kita bahas ya sekarang kita masuk ke resource-nya dulu cuy kita masuk ke resource-nya dulu nih eh Omnichess sudah habis Omnichess sudah habis ya mungkin ini dia nggak gacha Omnichess karena mau ngambil kipsek Swirio kali ya karena kalau kita lihat dari Swirio nya aja udah berkostum gitu nggak mungkin kipseknya nggak diambil ya mungkin habis di situ Diamondnya dan nggak bisa buat ngambil Omnichess di arena cuman nanti kalau misalkan Diamondnya sudah sudah tidak ada tujuan bisalah dicicil 300 Diamond untuk mendapatkan satu Omnichess Omnichess juga karena Omnichess itu sangat amat berharga ya eh eh kupon terbatasnya ada 87 nice kupon rekrutnya ada 57 berarti dikit lagi bisa lah yang ngambil satu kipsek dan buat kupon terbatasnya nih buat limited black vouchernya jangan di gamble nanti lu yang nyesel sendiri takutnya malah pensi ya jadi mending disimpen aja buat SSR plus nggak masalah bulan depan nggak dapet Galwin atau gimana atau apa nggak bisa gacha Galwin nggak masalah yang penting jangan nge gamble dan simpen aja buat SSR plus nanti semuanya bakal indah pada waktunya ya oke kita lihat Star Asensi dan Omnichess nya ada 18 dan 1 lumayan Star Asensi juga ada 12 oke untuk segi resource ya standar lah ya lo spender kebawah segitu rata-rata untuk resourcenya kita langsung bahas dari karakternya saja dipegang oleh nyamuk Awaken 5 cuy Wih gila nyamuk gua aja yang server tua nggak ada yang kayak begini ya nyamuk gua tidak berjipsek cuy kita lihat nih atknya kurang kurang lebih 500 600 600 lah Yap 670.000 hampir 700.000 kayaknya main crit nih kayaknya ya eh sudah kipsek Yap betul main crit ya atk-atk persen orang sih ya gua mau bilang ganti ke atk reddemek pun juga susah gitu karena ini wah ada nih atk-demek crit kalau menurut gua misalkan lu mau main crit diganti ganti aja ke demek crit gitu kalau misalkan enggak mau main crit ya ganti ke atk-atk persen ban balik lagi ke orangnya kalau gua lebih prefer ke atk crit demek eh overall udah bagus rata bintang tiga juga nice kita masuk ke kartu buffet cuy Wih bintang empat nih bonus atk bonus speed kalau buat gua ini masih kurang ya kalau standar gua ya standar gua ini masih kurang masih bisa di reset lagi kalau misalkan punya riset lognya banyak ini bonus atk bonus speed di log sisanya dicari ke atk atau bonus attack yang lainnya ya tapi ini ya Oke lah untuk sementara enggak masalah kita masuk ke espernya red crit devik deh Oh ini masih bisa diri setelah jauh ini masih bisa diri set red crit yang di log sisanya cari red crit lagi atau enggak atk dan buff demon wuuh tambahan demek Oke devik red imun demek free red imun ini juga masih bisa diri set kalau misalkan mau main follow-up tambahan demek difokusin kalau misalkan mau main ulti cari red demek terus sisanya atk aja eh untuk overall nyamuknya udah bagus tapi masih masih bisa terbaikin lagi enggak masalah dan dia ada speed buffer Sonic cuy wuh mantep nih ya ini mantep banget sih kalau bisa di beli main ini ya cepet-cepet bisa di beli main ya terlihat limit break udah berapa nih Oh masih on progress masih ongoing mungkin ya bingung kan kebanyakan karakter tuh harus ngebeli main ini suir juga harus dibuild gitu kan pusing jadinya ya enggak masalah kita lihat Sonic ya kita dengan speed 780 atk-nya 400.000 speed 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 Oke dia ngeberatin set ya enggak masalah jadi kalau misalkan mau ngeberatin set ya enggak apa-apa gitu pakai ungu kalau misalkan mau fokus speed ya random aja tapi fokus di speed gitu cuman ini overall udah bagus bisa ditingkatin lagi speednya kita lihat kartu buff ya dari monster dulu bonus speed bonus HP bonus atk kalau menurut gua Sonic gak perlu sih status ini menurut gua Sonic lebih ke fokus bonus speed jadi mending di reset terus bonus kita di-lock cari sisanya bonus speed ya terus slot-slot sisanya ya dimasukin atk gitu eh tapi enggak masalah sih kalau mau gini juga langsung masuk kedua listnya red create HP HP nah ini yang sebenarnya gua agak rancu sama Sonic ya Sonic itu kan fokus di speed ya otomatis kalian fokusnya ke attack speed atk-speed 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 nah gara-gara gear kalian atk-speed semua atk kalian jadi kurang nah cara nutupin atk-nya menurut gua dari buff gear jadi kalau bisa buff gira dicari atk buat khusus dua ini ya kalau ini kan bisa dapat bonus speed jadi fokus ke bonus speed sisanya atk kalau kedua ini menurut gua lebih fokus ke atk aja ya nah ini kayak atk ini tambahan DM juga boleh ini juga red upgrade sebenarnya boleh sih buat nambahin DMK ya ya jadi sesuai sama orangnya aja sih maunya gimana cuman kalau gua mau nutupin kekurangan atk-nya dia dari buff gear ya kurang lebih seperti itu sih untuk Sonic nya nice kita masuk ke WDM dengan HP 2,9 juta 571 dan menurut gua WDM sekarang tuh kayak kayak lebih ke support guys ya bukan ke demager lagi kayak dia tuh cuman buat nge-seal energi musuh dan ngeberi kita energi gitu nggak lebih dari itu lagi ya jadi gua kalau pakai WDM tuh kayak enggak berharap DMK gitu cuman berharap energinya dia dan nge-hold DMK musuh di belakang karena sekarang banyak banget back row demager ya contohnya kayak Sonic swiryu dan lain-lain yang ngincero belakang dan WDM salah satu opsi yang bagus untuk menahan DMK mereka di belakang ya eh equipment kurang lebih seperti ini enggak masalah pakein speed karena buat nge-seal energi musuh kartu buff juga masih standar ya enggak terlalu dibuat ya masalah karena emang khususnya buat support sih eh kita masuk ke SWIRU nya wuhh ganteng banget coy SWIRU nya udah dikostumin loh atribut ATK nya 500.000 HP 1,6 speednya 575 dengan red crit 46% nah untuk SWIRU ini sebenarnya gua rada bingung sih guys mau ngasih masukannya gimana karena gua nggak tahu nih SWIRU ini sebenarnya lebih fokus ke crit atau ke ATK-ATK persen karena kalau gue lihat dari talentnya guys dia tuh kayak lebih apa ya kayak lebih mencorong ke crit gitu kayak dari contohnya dari ini nih saat menjarang jika HP target utama melebih 80% menambah 10% critical dari sini aja kita tahu ya kalau misalkan SWIRU itu main crit dan dari mana lagi itu ya dari sini kah nah setelah trigger critical setelah trigger critical berarti kan emang SWIRU itu diharapkan untuk nge-crit guys dan terus dari AWK-nya juga oh ini udah di upgrade ke AWK-2 ya AWK-2 nya ini tuh nambah crit sebesar 8% atau 6% gua lupa guys pokoknya AWK-2 nya nih dia nambah crit coy jadi gua rada bingung nih Oh enggak deh AWK limit break 3 bukan AWK-3 sorry guys limit break tiganya dia nambah crit sebesar 10% emang sisanya ada yang nambah crit ini red block Oh ini crit juga apa ya Oh emang emang semuanya berarti nambah crit ya Oke kayak emang berarti semuanya nambah crit coy kayak waktu itu ada deh yang nambah 6% atau 8% gua lupa kayaknya AWK-nya sih bener ya kalau misalkan kalian ada yang tahu komen aja di bawah kalau misalkan salah ya mohon maaf gitu karena gue lupa juga ya cuman ya dari talent aja sih kita bisa lihat ya kalau si SWIRU ini diharapkan emang untuk nge-crit gitu jadi gue lebih gua agak bingung sih buat ngerekomendasi gear dari si SWIRU ini cuman kalau mau main attack-attack persen ya enggak masalah gitu eh kita lihat kartu buff nya boh mantep nih nih mantep ini dewa coy gila 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 apaan ini mantep banget ya buset dah kapan gue punya bakir kayak begini ya gila rekryt rekryt nah ini juga udah main create bagus keretanya berapa sih 46% ya lumayan lah ya rekryt rekryt tapi masih ungu sayangnya ya atk retimo nah ini masih bisa direset cari di atk-atk atau damage rate eh kurang lebih seperti itu nah buat amai masti sebenernya gue komplikasi juga nih kalau ada dua speed buffer kayak gini ya nah ini agak bingung sih sebenernya kalau menurut gua mending dipilih salah satu deh kalau misalkan mau speed buffer Sonic ya Sonic kalau mau speed buffer amai ya amai gitu rada buang-buang juga sih kalau misalkan fokus dua speed buffer gini jadi kalau gua yang memiliki akun ini amai masih enggak gua pakai ini speed buff ini nih bakal gua pindah ke Sonic dan amai pakai in separate set random aja gitu yang speed buat tim dua atau tim tiga kalau gua ya tapi ini balik lagi ke orangnya terserah dan ini ada bonus speed bonus speed nice sudah ada dua bonus fitnya buat nyari tiga gue tahu susah jadi udahlah kayak gini aja udah cukup sih udah ada segerat sempat speed yang nice boleh bagus sih amainya juga udah terawat yang penting speednya aja sih eh kurang lebih untuk karakter seperti itu ya karakter utamanya media di sini ini juga ada flash gifles gak kepake kurang lebih seperti selesai untuk saran dan ngebahas risetnya juga untuk masa depannya sih paling buat fokus ke SSR plus aja ya sesuaikan dengan kebutuhan kalau misalkan enggak ada high-tech ya pakai CE apa ambil CE SSR plus gitu kalau misalkan enggak ada dua list ambil metal bat yang disesuaikan aja lah kalian pasti udah pada pinter-pinter ya kurang lebih seperti itu untuk GV refri kali ini terima kasih buat kalian nonton semoga yang milik akun dan akun yang mirip-mirip kayak gini terbantu dan terhibur juga ya eh terima kasih sekali lagi buat yang udah nonton jangan lupa jangan lupa kalian like share comment dan subscribe untuk membangun channel ini lebih lanjut lagi see you in the next video bye bye